4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 juta 10 juta apa? Transaksi pembayaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp guys welcome back to bankbo channel Jadi hari ini tanggal 2 Januari 2024 Gue masih berada di Desa Perlelangan Monosari Bondowoso Jawa Timur Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan Mengenai aktivitas renovasi masyarakat Sehari ke-32 Jadi ada aktivitas apa yang bakal dilakukan oleh Para tokang di pagi sampai dan siang hari nanti Buat kalian yang baru banget Terima kasih telah like, subscribe, komen, dan share Sampai channel ini Biar channel ini bisa makin terus berkembang Masa lama langsung aja guys Oke Assalamualaikum selamat pagi Pagakupur, pi kabare Alhamdulillah Ini hari ini aktivitasnya apa pak? Ini pasang panalon dulu Pasang panalon Langsung pasang disini dulu ya Oke siap Masih fokus disini guys Pasang panalon langsung keramik ya? Iya Oke mantul Ini lagi dikasih akses buat panalonnya ya Hari ini ada pemblend gak? Kira-kira gak ada? Aman? Pembuangan ini sudah ada Pembuangannya? Bak mandi Bawahnya ini Oh kurang ya? Oh ininya buat keluar airnya ya? Oh itu namanya apa? Afurbak itu nanya Namanya apa? Afurbak Afurbak Apalagi? Afurbak apalagi pak? Aya Afurbak Udah ada Udah itu aja Siap-siap Oke teman-teman tadi diinformasikan oleh Pak Gopur Dimana aktivitas di hari ini adalah Melakukan Pelapian ya Di bagian jeding Jadi nanti Bakal dilakukan Pemasangan Pembuangan Saluran Lalu juga Pengkeramikan Dan juga Disusul Untuk pemasangan bak Dan Dikanakan butuh Buat saluran pembuangan Di bagian bak Kita langsung ke material lain Terima kasih telah menonton! Ini buat penyaringan bak Penyaringan bak Di area kamar mandi 10 ribu aja murah Oke guys Ini udah dipasang paralon Untuk penyalon pembongan Sudah dibuatkan guys Ini guys Dan ini yang tadi kita beli Wow Arap pembuangannya Ke arah sebelah sana guys Pak ini saya taruh mana nih pak? Oh ini Tidak lupa Tidak mesen aja ya Wow Bagian sini sudah rapi nih guys Untuk rusernya Sudah tidak ada lagi Terlihat Plasteran-plasternya yang hitam Sudah putih semua Dan kita lihat ke dalam Assalamualaikum bang Assalamualaikum bang Sehat bang Oke bang Wah Kemarin kemana bang? Tahun baruan Tahun baruan guys Ini dilanjutin lagi ya? Iya Oke Kira-kira Kelarnya hari ini apa besok nih bang? Untuk semuanya Seluruhnya Hari ini keluar Alhamdulillah Mantap bang Mantap Keren Jadi infonya dari abangnya guys Hari ini kelar guys Untuk pemasangan Dari plafon Untuk bagian ruser Bagian dalemnya guys Ini masih belum dilakukan Pengacian Jadi Ini masih Untuk bagian luar sih Untuk rusernya udah beres semua Yang bagian dalem Baru dua ini aja guys Yang sudah beres Sudah rapi Sama yang sini satu Yang dua ini belum Sama bagian ujung sana belum Yang nanti bakal di Detelin lagi Dirapikan sama pak ulum Ulum lagi fokus Di bagian luar Untuk Pengacian rusernya Jadi nanti Infonya ini bakal Ditembusin ke sana guys Yang parah olah yang besarnya Jadi nanti ada Area pembuangan Di luar sana guys Ini pemasangan fondasi Di area kamar mandi Teman-teman Butuh berapa batak? Banyak? Hah? Di sana lagi Lagi? Oke Terima kasih telah men Terima kasih telah men Kau Lagi Yang Sampai Dan Dan ? Dan Terima Is Ad An Ung Terima kasih. 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 Oke, kita bantu untuk melakukan pembelian. Di mana pembelian hari ini kita akan melakukan pembeliannya di pasar Bondowoso guys. Kalau hari Selasa itu penjualan sapi ada di pasar Bondowoso. Dan kalau hari Sabtu penjualannya ada di pasar Situ Bondowoso. Di kanaknya ini hari Selasa, kita langsung on the way ke pasar Bondowoso guys. Terima kasih. Oke, sudah sampai kita guys. Terima kasih. 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 pasar apa namanya pasar sapi ini pasar sapi apalah daerahnya Masa masih lagi Wow tuh sapi-sapinya gede-gede bener Wow hai 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 Bisa tidak apa-apa nih Wow, only going to do this one. Okay, ini guys, sapi yang kita beli. Seharga Rp13.500.000 yang ini. Lagi sayang-sayangan. Oke, ini sapinya. Bu Lili, ini amanahnya sudah kita belikan ya. Untuk sapinya, seharga Rp13.500.000. Total sapinya juga sudah ada Rp4.000. Nanti kita bakal lihat sapi-sapinya Bu Lili. Yang sudah dibeli di mana saja. Ya, dah. Itu sapinya ada Rp13.500.000. Iya. Makanya, iya, kak Bina Dulu tak jadiin juga. Iya, iya. Kokolanya kalau nggak sapinya? Harga Rp13.500.000. Sudah terima kasih sama Bu Lili. Assalamualaikum. Ini lagi kapir masih sama Bu Lili. Bu Lili kan? Iya. Oke, kapir masih sama Bu Lili. Harganya Rp13.500.000. Harganya Rp13.500.000. Mana sapinya? Iya, iya. Harganya Rp13.500.000. Mari, mari ke Bina Dulu. Oke, Pak. Oke. 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 Ya udah, bayar. Tiga setengah aja sih, Sob. Ini Rp10.000.000. Ini Rp10.000.000. Berapa? Transaksi pembayaran. Ini uangnya sudah. Ini dipayarkan sudah. Iya, hehehe. Gendur? Dibunikannya? Iya, iya, Rp2.000. Dua setengah. Dua setengah lagi? Sehabbat. Dua setengah lagi? Dua setengah. Dua setengah lagi? Dua setengah. Dua setengah? Dua setengah. Berapa kalau? Bidang. Bidang lagi? Selamat menikmati. 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 Ya mau ngangon sapinya Bapak siapa namanya Pak Adi Nanti taruh dimana sini taruh dimana coba mau ke tempat kandang ya Oh ini kandangnya Oh yang nggak ada sapinya nih guys nanti bakal taruh di sini nih sampingnya sudah dibeli Pak udah beli tinggal naruh aja ini Ibu Lili ini nanti bakal tempat eh sapinya yang keempat Oke kita kembali melihat aktivitas mushoali kelas perkembangannya disini Pak Latifah sedang mengadung semen Alhamdulillah guys sudah terpasang keramiknya ya Allah udah terhati semua Alhamdulillah dan Wow keren sekali guys Ya Allah bagus banget ini luar biasa Wow oke di bagian deting nih sudah terpasang keramik lantai dan juga dinding kita lihat di tempat pengkeramikan di tempat air area wudu nya nih guys Wow cantik sekali guys area wudu nya mantap Wow Paulo masih melanjutkan terapian di bagian dalam bagian luarnya udah beres semua nih Wow cantik sekali Paulo mantap Paulo dan di di bagian plafon sudah terpasang nih wuh dua-dua trap nih guys 123 at cantik banget ini Masalah Bang tadi saya udah bilang Bang sama Pak Gilang Bang Gilang pelafonnya dipasang juga ada imam ya udah udah dibilang udah diinfo belum Bang Gilang udah ya belum ya ya lagi sibuk Bang Gilang tadi udah info biar nanti dirapikan dipasang plafon juga guys biar enggak seperti ini kelihatannya kurang manis kita bikin manis dengan pemasangan plafon ini juga ya senilai 600.000 dari hamba Allah guys yang ngasih jam digital yang ngasih kipas angin ya beliau ngasih 3 juta ya yang mana untuk pembelian kipas angin senilai 350.000 2 unit 700.000 totalnya lalu pembelian jam digital nanti taruh di atas sini totalnya 1.700.000 sisa 600.000 dipergunakan katanya buat ini aja Bang lo untuk plafon pengimaman Alhamdulillah ya jadi insyaallah pas banget ya ada aja rezekinya Alhamdulillah tadinya gua pengen nggak usah lah nggak apa-apa karena adanya nggak ada ternyata Alhamdulillah hamba Allah ini ya karena ada lebih 600.000 bisa Bang memang dipergunakan buat plafon bagian nih Bang Alhamdulillah makasih berkas lalu Insyaallah jadi amal jariah buat hamba Allah Amin Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu terkait dengan vlog gua kali ini dimosok Lali Klas yang mana hari ini adalah memasuk hari ke-32 renovasi Alhamdulillah untuk pekerjaan dari para tukang sudah sampai dengan pemasangan keramik area lantai di bagian jending guys dan juga untuk plafonnya Insyaallah bakal informasinya katanya bakal selesai hari ini dan Alhamdulillah tadi ada hamba Allah yang juga memberikan rezekinya untuk dua kipas angin dan juga jam digital dan sisanya itu katanya bisa buat dipergunakan untuk pemasangan plafon bagian lima beli 500.000 Alhamdulillah jadi bagian dalam ini plafon semua guys Alhamdulillah keren banget jadi Insyaallah dan dan juga gua sudah melakukan penyampaian amanah dari Bu Lili yaitu pembelian sapi yang keempat jadi selama gua di Bondowos untuk mengawal misi musyola ini Bleh sudah menitipkan sampai dengan tiga kali pertama beli sapi 2 yang kedua 1 yang ketiga 1 jadi totalnya 4 sapi guys Alhamdulillah dan tadi juga gua sudah perlihatkan tempat kandang-kandangnya yang juga ngangon Alhamdulillah masih berada di lingkup deket ya masih di RT 13 juga ya masih di wilayahnya Alhamdulillah Insyaallah bakal terpantau dan Insyaallah juga jadi perekonomian juga pemasukan ekonomi buat warganya tentunya Insyaallah ketika nanti ada hasilnya itu nanti akan sampai juga keberkahan dan juga rezekinya untuk warga sekitar Masya Allah Terima kasih Bu Lili sudah berbagi keberkahan khususnya untuk para warga untuk dapat bekerja yaitu mengangon sapi Alhamdulillah Insyaallah semoga Bu Lili juga bisa terus berkembang sehingga banyak warga juga yang terbantu bukan hanya di desa pelanggan tapi desa-desa lainnya Oke guys video ini gua akhiri tapi sebelum gua makhluk video ini gua pengen ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Donatu dan juga hamba-hamba Allah yang telah memberikan rezekinya sampai dengan saat ini di hari ke-32 ya bisa dilihat Insyaallah ini mendekati selesai guys semoga kebaikan dari para Donatu dan juga hamba-hamba semoga Allah balas dengan kebaikan lebih baik lagi diberikan rezeki yang halal serta melimpah barokah diberikan kesehatan selalu saudaraku semua dan apa yang menjadi keinginan harapan Insyaallah Allah kabulkan Allah ijabah amin Nanti barokadz Alphan Amin Oke video ini gua kayaknya dibuang bang-bang pamit gua lebih baik dan semoga itu marah matematik Oh Wahoy, burung meraih atas tembok, siapa dia yang tampak elok Lepas rindu berwajah senjum, manis cerita, manisnya cinta Wahoy, burung meraih atas tembok, siapa dia yang tampak elok Lepas rindu berwajah senjum, manis cerita, manisnya cinta Wahoy, burung meraih atas tembok, siapa dia yang tampak elok